Abu Ubaidah bin Al-Jarah, sahabat nabi yang dijuluki kepercayaan umat. Abu Ubaidah bin Al-Jarah adalah salah seorang sahabat nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Beliau bernama lengkap Amir bin Abdullah, bin Jarah Al-Quraisi, Al-Firi, Al-Maki. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarah. Ia berasal dari golongan kaum Quraisi tepatnya suku Al-Harib bin Fir yang lahir pada tahun 582 Masehi di kota Mekah. Abu Ubaidah memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk dari panitia pengumpulan Musaf Al-Quran di masa Abu Bakar. Beliau juga memiliki beberapa riwayat yang tercatat dalam hadis-hadis sahih. Beliau merupakan antara sahabat yang berhijrah ke Habsah dan kemudian ke Madinah. Beliau mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah menjadi orang kepercayaan Rasulullah dan para sahabat. Sifat kejujurannya pun membawa kepercayaan Abu Bakar untuk menunjuk Abu Ubaidah sebagai penjaga baitulmal. Abu Ubaidah juga kerap kali diminta Rasulullah untuk memimpin pasukan muslim. Bahkan ia pernah dilantik oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan perang sebanyak 300 orang ke tepi Laut Merah. Dalam sebuah hadit, Rasulullah pernah membicarakan kelebihan Abu Ubaidah sebagai seseorang yang amanah. Hadis tersebut berbunyi, setiap umat ada penjaga amanahnya dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarah. Diriwayatkan dari Malik Yaakub, bin Sufyan al-Fawasi dan Nasai dari Abdullah bin Masud. Ia berkata, mereka berkata, utuslah bersama kami seorang laki-laki terpercaya, sangat terpercaya. Para sahabat yang mendengar hal itu berharap mendapat kehormatan untuk disebut namanya. Lalu Rasulullah berkata, bangunlah hai Abu Ubaidah bin Jarah. Abu Ubaidah pun bangun dan mendengar Rasulullah berkata, ini adalah kepercayaan umat ini. Sambil menunjuk Abu Ubaidah, sebagai seorang yang dipercaya dan mampu menjaga amanah, Abu Ubaidah pernah diuji oleh Allah dalam perang badar. Dikisahkan saat itu Abu Ubaidah berada dalam barisan terdepan untuk membela Islam. Ia pun berani menyusup di antara barisan para musuh dan berhasil mengalahkan mereka. Hingga suatu ketika, Allah membuatnya harus berhadapan dengan ayah kandungnya, Abdullah bin Jarah, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Abu Ubaidah tidak ingin membunuh ayahnya, tetapi ayahnya terus menyerangnya. Akhirnya, Abu Ubaidah terpaksa membela diri dan membunuh ayahnya. Ini adalah salah satu contoh pengorbanan Abu Ubaidah untuk Islam dan Rasulullah. Abu Ubaidah juga termasuk sahabat yang lincah dan cekatan di medan perang dan juga dikenal sebagai orang yang tawadu. Beliau pernah menolak untuk menjadi halifah setelah wafatnya Rasulullah, dengan alasan bahwa Abu Bakar dan Umar lebih pantas untuk memimpin umat Islam. Beliau juga pernah menolak untuk menerima gaji yang besar sebagai Panglima Perang, dengan alasan bahwa beliau hanya ingin mengabdi dan memberikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Abu Ubaidah meninggal dunia pada tahun 639 Masehi akibat wabah penyakit yang menyerang pasukan Muslim di Syam. Beliau dimakamkan di Busra, sebuah kota di Suriah. Beliau meninggalkan warisan berupa kebaikan, keimanan, dan keteladanan bagi umat Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun 639 Masehi akibat wabah penyakit yang menyerang pasukan Islam.